Iya kak Sandi gimana nih? Baru lahiran gak langsung aja lagi? Iya lagi seru-serunya menurut sebaby, terus saya juga asli makanya gak bisa lama Iya pokoknya lagi menikmati enjoy ngantin mama aja Olar apa? Atau gimana sih kak? Apa? Baby sendiri yang bersedia atau dibantus mama? Atau ada babysitter? Saya ada babysitter tapi hanya sebagai helper aja Tapi saya juga sesuatunya pengen handle sendiri Kecuali bener-bener ngetok, saya pengen bener-bener menikmati Sebisa mungkin saya ngurus, suami juga ikutan Kalau udah pulang kantor Ya suster bener-bener hanya membantu sebatas Misalkan membawain barang atau tolong kita bantu bawa apa Masa ini sendiri olahraga tetap masuk? Untuk saat ini karena saya seser harus berik dulu 2 bulan ya Karena kan bener-bener harus kering sempurna Tapi aktivitas luar gimana? Aktivitas mungkin kalau film saya masih ada beberapa bulan berik dulu Karena memang harus kembali lagi Harus selesaiin beberapa kontrak ke film Dan pekerjaan juga mungkin kayak yang 1-2 jam iklan masih sebentar Jadi gak memakan waktu yang cukup amat Gak mungkin juga punya stripping Jadi sebenernya saya rasa udah gak wise sempurna Kami suami juga gak dibolehin? Gak sih kalau suami bukan gak ngebolehin Memang saya kan pengen asih gitu ya Jadi maksudnya memang mau menikmati masa-masa kebersamaan sama baby Dimana kesannya rasa syukurnya banyak artis yang menunggu kehabilan juga termasuk Rianti dan lain-lain? Seneng banget lah Pak Rianti hampir 10 tahun udah 10 tahun ya Dia juga sempet karyar bareng juga Waktu itu di filmin lah pertama hari sama Rianti juga Seneng banget juga penyusup banget Tapi hal yang paling berbeda apa sih? Saat dulu ya Kondisi masih apa dulu? Dan sekarang apa yang membedakan paling-paling gelas? Membedakan sekarang rasa tanggung jawab ya Terus saya sama suami sekarang udah gak berdua Jadi segala sesuatu apa yang kita lakukan Kayak mau traveling atau mau pergi Even sebentar udah ada baby Jadi memang life-nya pasti ada perubahan Tapi perubahan good things ya sesuatu yang baik Ada nasar gitu Ada nasar ya Ada nasar ya Gak lah punya anak dan gak punya anak Still doing good things lah Pokoknya berbuat yang baik gitu Oke Terus ini di Rianti lebih terpaksudnya Memang perfeccionisasi atau Seorang yang berbeda sendiri? Kalau saya ya pastinya Tergantung situasi dan kondisi ya Saya gak Pokoknya segala sesuatu yang Pastinya perfeccionis untuk sesuatu yang baik Tapi juga gak mau Segala sesuatu yang berlutihan Jadi yang Yang cukup aja Tapi Corona Seperti nanti suami gak boleh keluar Keluar negeri dulu ya? Oh iya iya Kalau keluar negeri pasti di kondisi dulu Karena ya memang situasinya Tidak menunjang Tidak menunggu Apalagi ada baby Jadi ya kita Banyak spend time di Jakarta Ini Asi mau sampai Lihat situasi dan kondisi Lihat situasi dan kondisi Tapi saya do the best aja Sekarang untuk Asi Tapi suami sendiri ikut merawat Dia ya? Ikut 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 merawat Tadi saya bilangnya juga Orhan Kalau malem dia ganti Yang Mopok Terus Dia juga yang Bersih-bersihin Jadi Bareng-bareng mas Mau menyuswi kasih ke saya Jadi Kita bagi uang Kalau berat badan Saya sampai ke hamilan Mampu Sekarang 50 Kuncinya apa tuh kak? Iya iya Mungkin karena Setelah melahirkan Langsung 55 Setelah menyusui 50 Mungkin apa yang saya makan Benar-benar Diserap Sama si baby Kenapa? Langsung lagi Ya aku rasa Setiap orang kan Genetika beda-beda Pada olahraga Belum Olahraga kan Belum Sebelum Parisat hamil Ya saya rutin olahraga Sebelum hamil Ya Menurut saya lebih lifestyle aja sih Ya Thank you ya Makasih